Terima kasih. Kenyataannya kan alutsistek itu memang rata-rata tua. Iya betul dan sejak 2007 sudah didentifikasi mereka yang tidak layak ada yang berumur 25 tahun. Itu data Kementerian Pertahanan sehingga perlu melakukan perbaikan atau permajaan. Jadi kalau tidak bisa dipakai, kalau tadi Anda menesak tidak bisa dipakai jalan-jalan tidak? Opsinya dua mbak, membeli alutsistek yang baru atau tetap menggunakan itu dengan perawatan yang benar. Bentar, saya itu sekarang sedang mencari sebuah dokumen. Karena keyakinan yang ada di antara para pembuat keputusan itu, sampai sekarang saya belum melihat dokumennya. Tapi saya mendapatkan kesaksian mereka bahwa analisis intelijen global menunjukkan tidak akan ada perang fisik sampai 20 tahun ke depan. Artinya tidak perlu beli senjata kita? That's what they say. Tapi setiap kali datang argumen itu saya bilang gini, jadi buat apa minta anggaran alutsista kalau begitu? Pak Prabu sebagian besar kita di Kemhan sekarang tidak bersepakat dengan analisa itu. Justru dengan asumsi. Karena potensi itu selalu ada ya apalagi sekarang lingkungan strategis kita, kita tahu dinamikanya seperti apa di Laut Cina Selatan dan sebagainya. Alki satu, alki dua. Iya prinsipnya yang jelas harus siap setiap saat gitu saja. Maka kita bisa bekerja bahwa dengan perhitungan tadi katanya seperti itu, tetapi kita harus berpikir bahwa potensi ancaman tetap ada. Seperti konflik Laut Cina Selatan, konflik perbatasan. Jadi ya tetap perlu rencana-rencana kemenangan. Tetapi rencana itu harus dibangun secara bertahap dan konsisten. Makanya ketika buku postur pertahanan keluar 2007, pemerintah membuat program namanya Minimum Essential Force tadi. Dengan sistem bertahap 2009-2014 dilakukan tahap pertama. Rp150 triliun multi-year selama lima tahun pembelian dilakukan. Target cuma berapa persen mencapai. 2015-2019 dilakukan. Sekarang 2020-2024 ini di tangan Pak Menteri Pertahanan. Apakah program ini akan direalisasikan lebih lanjut atau membuat konsep yang baru. Tapi realitasnya memang dalam membangun kekuatan pertahanan tidak bisa dibangun dalam satu malam, Mbak. Negara yang besar pun membangun itu secara bertahap. Makanya mereka punya program jangka pendek, menengah, dan panjang. Problem kita adalah kita tidak konsisten dengan perencanaan yang kita buat. Perencanaan dibuat dari 2009, tapi realisasinya perencanaan yang dibuat itu tidak dilakukan. Harusnya beli A, tapi beli B. Harusnya beli baru, tapi beli bekas. Harusnya yang alat tua diremajakan dengan baik, tapi malah. Itu sedang dikatakan. Jadi problem di situ, Mbak. Hari ini Pak Prabowo ratas dengan Presiden. Salah satu pembicaraannya adalah menjaga konsistensi itu. Dan itu juga akan disampaikan ke DPR. Bagaimana kemudian konsistensi belanja, konsistensi pilihan, dan macam-macam. Jadi saran dari masyarakat sipil itu bagus bagi kita. Dan kita menuju jalan itu, kira-kira begitu. Tapi kalau saya boleh ngasih masukan kali, Mas Daniel. Sebagai leading sektor dari bidang pertahanan, saya kira memang Pak Prabowo sudah bisa lebih banyak berkomunikasi dengan masyarakat. Agar kita bisa lebih mengerti. Sehingga kita mendukungnya juga sepenuh hati. Jadi kalau di undang DPR sering datang, harus datang begitu ya? Selalu datang. Selalu datang kok. Jadi kurang komunikasi gimana nih, Mas Farhan? Mas Farhan kirim kode-kode nih kalau anggota. Saya kan datang terus. Mas Daniel selalu datang. Dan mudah-mudahan next time, mudah-mudahan Pak Prabowo yang bisa datang untuk bercerita. Saya ingin kasih kesempatan terakhir ke Surabaya. Karena ada Asrena, dan juga ada Dan Seskowal, dan juga ada Gubernur Akademi Angkatan Laut. Boleh saya minta closing statement dari Surabaya yang mewakili? Silahkan. Baik, untuk TNI Angkatan Laut khususnya, mungkin hampir sama dengan TNI Angkatan Mudara, bahwa kita ini adalah senjata yang diawaki, bukan manusia yang bersenjatai. Jadi teknologi itu sangat penting bagi kita. Kalah teknologi, kalah perang. Itu intinya. Kemudian kita sebagai tentara mungkin tidak boleh berpikir bahwa sekian tahun lagi tidak ada perang. Jadi nanti kita tidak perlu ada tentara kalau begitu. Kita harus tetap siap, ada ataupun tidak. Karena kekuatan kita bisa digunakan untuk operasi militer keperang, maupun operasi militer selain perang. Untuk tragedi Karinanggara, ini tidak diinginkan oleh siapapun. Termasuk oleh, khususnya oleh TNI, TNI Angkatan Laut. Dan ini bisa terjadi pada negara manapun. Dan kapaslah merupakan kekuatan yang sangat handal harusnya. Itu mempunyai jeteran tinggi dan bisa menjadi regening power yang tinggi. Dan harapan saya sekarang kami sedang fokus untuk membantu pihak keluarga. Dan bagaimana cara mengevakuasi untuk Karinanggara. Bagaimana yang disampaikan tadi? Kita tetap berupaya untuk membantu pihak keluarga dan mengevakuasi Karinanggara. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Muhammad Ali sudah bergabung di Mata Najwa. Sekali lagi kami turut berduka cita, berbela sungkaweng sedalam-dalamnya. Mohon juga disampaikan salam hangat, salam hormat, dan salam penuh cinta untuk seluruh keluarga Awak KRI Nanggara. Saya tahu mereka sedang berkumpul di Surabaya malam ini. Salam hormat dari kami semua. Insya Allah segera diberi kekuatan dan ketenangan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Terima kasih banyak. Terima kasih semua. Saya satu saja. Terakhir Mbak Najwa, ini penting. Kita harus jujur, jangan ada permainan dalam pengadaan alutsista. Pemerintah DPR, pihak ketiga broker, jangan bermain. Karena permainan itu yang menyebabkan resiko keselatan tinggi. So stop lah, kita harus jujur. Jangan bermain dalam sektor pertahanan, jangan bermain dalam permainan alutsista. Karena itu membahayakan para perancurit. Itu membahayakan dan kita sudah lihat resikonya menjadi sangat besar. Jangan ada yang bermain-main dalam proyek alutsista. Pesan untuk semua. Terima kasih sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Sehat semuanya insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Setiap waktu berhadapan dengan mara ombak lautan adalah suratan takdir setiap negara kepulauan. Para penyusup terus mencari kesempatan mengintai, mencari berbagai celah di sepanjang garis-garis pantai. Apalagi untuk perairan yang sungguh kaya raya, niscaya banyak yang mencari kesempatan mengeruk laba. Kapal selam Nanggala memang takkan ke permukaan lagi. Tapi kerja menjaga perairan Indonesia tak boleh berhenti. Kita rentan menghadapi tragedi Nanggala berikutnya jika orientasi pertahanan kita masih seperti sedia kalah. Sudah cukup visi yang serba menyanjung daratan sebab justru laut yang sejatinya menyatukan. Terlalu lama kita memunggungi samudera yang biru. Mengabaikan hamparan berkah dibalik ombak yang menderu. Dengarlah nyanyi sunyiku, baik risauku. Terlalu lama kita memunggungi samudera yang menyeru. Sampai jumpa di video selanjutnya Terjang arah